Halo, saya Fena Lover Jangan lupa like, subscribe dan bagikan Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Innalilahi wa inna ilahi roji'un Penyebab bayi kembar Iris Bella dan Amar Zoni meninggal dunia Ibel sempat alami ini Dilansir dari banjarmasinpost.co.id Penyebab bayi kembar Iris Bella dan Amar Zoni meninggal dunia memang belum diketahui Tapi Iris Bella beberapa kali mengalami kejadian tak mengenakan saat hamil Ia bayi kembar Iris Bella dan Amar Zoni meninggal dunia Sang pemain sinetron Cinta Suci SCTV sempat pendarahan bulan lalu Memang duga tengah menyelimuti pasangan pesinetron Iris Bella dan Amar Zoni Calon anak kembar mereka meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober 2019 Kabar tersebut dibenarkan oleh manajer Iris Bella, Zed, kepada kompas.com melalui sambungan telepon Minggu Malam Ia betul meninggal tadi pagi ke siang ya, meninggal dunia Saya kurang ini waktunya, kata Zed Ia mengatakan usia janin Iris Bella masih berusia sekitar 25 atau 26 minggu saat meninggal dunia Namun, Zed belum dapat mengungkapkan penyebab kematian calon buah hati Iris dan Amar Penyebabnya, saya enggak bisa ngomong, saya takut salah, itu ada bahasa kedokteran yang saya enggak ngerti, ucap Zed Masuk rumah sakitnya, hampir seminggu cek biasa saja Mungkin dokternya melihat ada sesuatu, jadi harus disuruh rawat katanya lagi Ia menambahkan calon bayi kembar Iris dan Amar telah dimangkapkan malam ini Sudah dimangkapkan ujarnya Iris Bella mengumumkan kehamilan bayi kembarnya pada Mei 2019 lalu Pada September 2019, Iris Bella diketahui sempat mengalami pendarahan pada kandungan pertamanya Iris pun harus banyak beristirahat untuk memulihkan kondisi kesehatan dirinya Beserta calon bayi kembarnya yang sedang dikandungnya Amar Zoni sempat unggah postingan Iris Bella berwajah pucat dan dipasangi infus Iris Bella diketahui kembali tergolek lemah di rumah sakit Dengan tangan dipasangi selang infus, wajah istri Amar Zoni terlihat pucat Setiap menemani Iris Bella saat dirawat di rumah sakit Perlakuan Amar Zoni mencuri perhatian publik Istri Amar Zoni, Iris Bella kembali dirawat di rumah sakit Memasuki usia kandungan 6 bulan, Iris Bella diketahui bolak-balik ke rumah sakit Sebelumnya, istri Amar Zoni ini sempat dirawat lantaran mengalami pendarahan hingga kontraksi bulan lalu Kini, Iris Bella harus kembali dipasang infus dan bir istirahat di ranjang rumah sakit Tak kuasa menahan rindu para pengemarnya, akhirnya Amar Zoni membocorkan keadaan terbaru sang istri Melalui Instagram story sebelum lama ini, Amar memperlihatkan momen saat dirinya menemani Iris Bella melakukan cek kesehatan Tampak wajah blasteran Indonesia-Belgia ini pucat Tak hanya itu, terlihat selang infus juga dipasang di tangan istri Amar Zoni Meski sang istri harus kembali mendapat perawatan, Amar mengaku bersyukur bahwa Iris dan calon bayi kebarnya dalam keadaan yang baik Hanya saja, Iris Bella memang masih harus istirahat total dan tak boleh kelelahan Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Ais Bagi kalian yang pada kepo nanyain keadaan istri bagaimana, ini dia sambil menyorot Iris yang terbaring di ranjang Alhamdulillah, keadaan istri baik-baik saja, dedik bayinya juga alhamdulillah baik, ungkap Amar Minta doanya ya teman-teman, saat Iris Bella yang terbaring di ranjang Selama merekam, Amar juga tak henti-hentinya tersenyum melihat kondisi sang istri yang berangsur membaik Ia bahkan tak segan menciumi kening dan pipi sang istri Dalam unggahan tersebut, Amar juga menuliskan sesuatu yang membuat hati terharu Aktor berusia 26 tahun ini memuji istrinya sebagai manusia terkuat di bumi Makhluk terkuat di buka bumi ialah Momi at underscore Iris Bella underscore Tulis Amar melengkapi video Unggahan Amar tersebut berhasil dipost ulang oleh akun potret underscore celeb Melihat perlakuan Amar Zoni tersebut kepada Iris Bella, warganet pun menjadi terharu Akibat pendarahan yang ia alami belum lama ini, Iris Bella juga disebut mengalami infeksi saluran kemi Amar Zoni mengungkapkan bahwa sempat muncul indikasi infeksi saluran kemi Namun setelah diperiksa kembali ternyata Iris Bella hanya kecapekan saja Amar Zoni juga memastikan bahwa kondisi Iris Bella saat ini baik-baik saja Jadi katanya ada indikasi infeksi di saluran kemi Tapi sesudah pengembangan selama 3 hari gak ada apa-apa Semuanya aman, cuma kecapekan saja tutur Amar Zoni Ya hari ini anak pertama kami, putri pertama, saya dengan Iris harus diambil lagi sama Allah Karena itu adalah semua titipan Alhamdulillah kondisinya sudah baik Alhamdulillah sekarang lagi bed rest Amar meninggal jam berapa, Amar? Amar meninggal jam berapa, Amar? Amar jam berapa, Amar? Amar sudah menanggung Amar sudah menanggung